Al-Qadharul Akhiratuna Ja'aluha Lillazina La Yuriduna Uluan Fil Ardi Wala Fasada Wal'aqibatulil Muttaqin Apa amalan yang dapat dilakukan seorang hamba untuk senantiasa memperbaiki khauf raja dan mahabbahnya? Kemudian, apa amalan badan dan ilmu yang dipelajari yang akan menuntun hamba sehingga Allah mengadukrahkannya tawhid yang senantiasa bagus dan bertambah kuat serta hatinya bersih? Ya sudah Itu pada setiap dari ibadah ini ada sebab-sebabnya Ada dari jalannya dan kriterianya Ini perlu untuk dipelajari Perlu untuk dipelajari Untuk masuk di dalam mengamalkan hal tersebut Pengamalan itu dibangun di atas ilmu Dibangun di atas ilmu Maka apabila dia baik di dalam mempelajarinya Maka dia tahu apa itu Al khauf, apa itu al roja dan apa itu Al mahabbah kecintaan Dia tahu sebab-sebabnya Dia tahu dari pengaruhnya apa yang mengarahkan ke sana Itu kuncinya dalam belajar Ada pun pertanyaan yang kedua Seorang itu inti yang pokok dia pelajari adalah mempelajari tawhid Dari tawhid yang dia pelajari dibangun di atasnya amalan-amalan Dibangun di atasnya amalan-amalan Maka para sahabat itu mereka belajar tawhid Maka itu baru belajar Al-Quran Setelah belajar Al-Quran Maka mereka bertambah dari keimanan Bertambah dari tawhidnya Begitu dasar kaedahnya Jangan dibalak-balik Setelah belajar tawhid Maka amalan-amalan ketatan yang dia lakukan itu pasti bernilai Dari membaca Al-Quran, solat lima waktu Berpuasa Zakat, haji Menyambun silaturahmi Dari dikir-dikir yang dia baca Itu memberi pengaruh besar Itu semuanya akan menambah kuat tawhidnya Menambah kuat tawhidnya Tapi kalau dia bersandar pada amalan Dari situ dia ingin bangun tawhid Itu salah jalan namanya Tidak begitu Nabi SAW mengajari para sahabatnya Dan tidak Seperti itu pengamalan yang dilakukan Oleh Nabi SAW dan para sahabat Karena itu pembahasan dari buku ini, ini penting ya Untuk seorang itu Mengenal tentang tawhid Seluk beluknya Bentuk-bentuknya Pembagian-pembagiannya Sebab-sebab yang memurnikannya Hal-hal yang merupakan dasar tawhid Penyempurna-puryumpurnanya Yang bersifat wajib maupun mustahab Kemudian dia kenal dari lawannya Kesyirikan Dengan segala bentuknya Segala hal yang membawa kesana Jalan yang mengantar kepada kesyirikan Dan bahaya-bahaya Yawallahu ta'ala alam Yawallahu ta'ala alam